Salam satu hobi, hobi merawat ayam aduan maupun ayam kampung. Dua malam berturut-turut saat tengah malam hujan deras. Dan tadi malam itu hujan sudah hadir jam 11 malam sampai subuh. Dan ayam dan matahari baru mulai tampak sinarnya di atas jam 12. Dan kita akhirnya menyiasati saat sinar mulai naik. Maka itulah cara kita untuk membuat ayam sehat. Sehingga ayam kita keluarkan dari kandangnya. Sehingga ayam bisa bergerak lebih bebas. Gerak badan membuat tubuhnya menjadi lebih hangat. Ditambah lagi dengan udara segar dan juga sinar matahari. Sehingga itulah cara alami kita. Membuat ayam lebih sehat di saat musim hujan mulai. Memang tidak semua ayam kita keluarkan. Jadi dengan diumbar ketika sinar ada. Nah ini ayam bisa bebas gerak mencari makanan. Termasuk di bawah kandang ini. Karena tersedia pakan organik. Ini satu kelompok anakan usia 3 bulan. Ini asik mencakar-cakar tanah. Dan mereka masih bisa mendapatkan makanan. Nah jadi inilah cara kita. Dan tadi itu. Kita memberikan sayur-sayur. Itu sisa-sisa bekasnya. Ke semua ayam. Baik termasuk ayam jago ini. Jadi cara kita untuk membuat ayam sehat di saat musim hujan. Itu adalah memberikan sayur-sayuran. Jadi dia mendapatkan vitamin dan mineral dari sayuran. Dan ketika kita umbar. Dia mendapatkan sinar matahari dan udara bebas. Jadi itu cara alami kita sedulur. Membuat ayam-ayam sehat di saat musim hujan. Kadang di video sebelumnya juga kita sudah pernah sebenarnya membuat video bagaimana meningkatkan imunitas ayam pada saat musim hujan. Tapi ini tadi cara alami kita. Ya mengumbar mereka dan perhatikan ayam-ayam ini dalam keadaan sehat-sehat semua. Caron-caron babon ini. Ya. Nah. Apa itu sedulur? Cara lain meningkatkan imunitas. Nah ini dia sedulur bahannya. Daun pepaya. Daun pepaya ini sangat bagus. Buat meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh ayam. Di saat musim hujan. Tentu ada proses pengolahannya. Nah nanti kita akan buat videonya untuk bagaimana meracik pengolah daun pepaya untuk ayam-ayam sebagai sayur dan juga obat mineral dan juga vitamin buat meningkatkan imunitas tubuh ayam. Nah ini sedulur. Jadi inilah cara alami kita meningkatkan imunitas dan kesehatan ayam di saat musim hujan. Yaitu dengan satu melepaskan dan mengumbar mereka ketika ada sinar matahari. Ya. Meskipun mungkin hanya 2-3 jam. Ya. Kita manfaatkan sinar matahari dan udara bebas sehingga mereka tidak semata-mata di kandang dan kemudian meringkuk. Ya menahan dingin. Kalau dilepaskan demikian ini mereka pasti akan bergerak mencari makanan. Nah yang kedua itu sedulur adalah memberikan mereka sayur mayur. Daun-daun seperti ini. Dan ini sudah terbukti teruji ayam-ayam kita sehat-sehat dan ketika musim hujan juga tidak ada kena penyakit. Tidak ada penyakit senot maupun juga mungkin itu penyakit tetelo. Jadi mengumbar di saat panas atau di saat ada matahari itu mampu meningkatkan imunitas dari ayam-ayam kita. Demikian sedulur sharing saja. Kita manfaatkan 2-3 jam sebelum jam 4 sore supaya ayam itu kena sinar dan kena udara bebas sambil mencari makan. Dan kemudian makan pasir-pasir halus. Dan kemudian mereka akan kita masukkan ke kandang. Salam sehat, salam sejahtera, salam merawat ayam dan juga merawat kehidupan. Sejahtera selalu.